Hai teman kece, balik lagi bersama KAEKA, kali ini kita akan membahas soal tentang penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Teman kece, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, petani cabai bekerja sama dengan pedagang cabai untuk memperoleh keuntungan. Pernyataan kedua, Lisa dan Sasa berteman akrab walaupun memiliki tempat ibadah yang berbeda. Dan pernyataan ketiga, dokter dan perawat bekerja sama menolong korban bencana alam. Nah, dari pernyataan tersebut yang termasuk sikap bersatu dalam keberagaman pekerjaan ditunjuk oleh nomor? Yuk kita bahas pernyataannya satu persatu. Pernyataan pertama, petani cabai bekerja sama dengan pedagang cabai untuk memperoleh keuntungan. Merupakan sikap bersatu dalam keberagaman jenis pekerjaan. Karena petani cabai dengan pedagang cabai adalah pekerjaan yang berbeda, namun mereka bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Pedagang cabai membutuhkan barang cabai dari petani cabai, sedangkan petani cabai membutuhkan pedagang cabai untuk dijual kepada konsumen. Kita lanjut ke pernyataan kedua, Lisa dan Sasa berteman akrab walaupun memiliki tempat ibadah yang berbeda. Pernyataan ini merupakan sikap bersatu dalam keberagaman agama, bukan pekerjaan. Lisa dan Sasa memiliki tempat ibadah yang berbeda, berarti mereka memiliki agama yang berbeda pula. Maka hal ini termasuk sikap bersatu dalam keberagaman agama. Dan pernyataan ketiga, dokter dan perawat bekerja sama menolong korban bencana alam. Pernyataan ini merupakan sikap bersatu dalam keberagaman jenis pekerjaan. Mereka juga saling bekerja sama untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dokter dan perawat saling membutuhkan satu sama lain untuk menyembuhkan pasien. Maka hal ini termasuk sikap bersatu dalam keberagaman pekerjaan. Jadi, yang termasuk sikap bersatu dalam keberagaman pekerjaan ditunjuk oleh pernyataan nomor satu dan tiga atau pilihan jawaban yang B. Gimana teman keceh, sudah paham? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang mau latihan soal PKN lebih banyak lagi, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman keceh lainnya ya, biar bisa belajar bareng-bareng. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton!